Intro Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca firman pada malam hari ini. Tapi marilah kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan kami ucap syukur kepadamu atas pernyataanmu di tiap-tiap hari. Dan pada hari ini engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami. Dan malam ini Tuhan kami rindu untuk membaca firmanmu. Dan biarlah firman yang kami baca pada malam ini Tuhan. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami boleh selalu memuji-muji dan membesarkan namamu. Kami juga berdoa untuk bendita utomo yang akan mengulas firman pada hari ini. Dan kami boleh merasakan dan mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kami boleh selalu bersuka cita dan memuji kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema pada hari ini adalah Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Terambil dari masmur 145 hingga 150. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengakungkan engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Akan kunyayikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dasyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka. Minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dipinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan selamanya. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong. Yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda didegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dipengkokannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun temurun. Haleluya. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Dan mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai bere. Ia menyebukkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Pernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Yang menyediakan hujan bagi bumi. Yang membuat gunung-gunung menumbukkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, Hei Yerusalem. Pujilah Allahmu, Heision. Sebab ia menegukkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintah ke bumi. Dengan segala firmanya, berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firmanya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firmanya kepada Yaakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firmanya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, untuk yang dekat padanya. Haleluya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang seleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasuh-muruh kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat putusnya. Pujilah dia dalam cakra walanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangka kala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruring. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wanita tua itu amat mengasihi sekolah minggunya. Setiap minggu ia mengumpulkan kelompok tersebut di sekelilingnya. Dan menggunakan gambar-gambar serta bermata-mata melaku untuk mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Pendeta kaum muda menenangkan kelompoknya. Malam itu merupakan malam yang penuh hiburan. Sedikit permainan, beberapa lelucon singkat, dan sejumlah lagu berirama cepat. Ia membagikan beberapa pemikiran dari firman Tuhan. Sally, seorang gadis kecil, mendengarkan dengan seksama saat pendeta itu menceritakan kelompok tersebut kabar baik dari Yesus. Ia benar, pikir Sally. Aku adalah orang berdosa. Setiap hari, aku mengecewakan Tuhan. Aku butuh Kristus untuk menolongku menjalani hidup. Seorang pendeta berdiri di hadapan jemaatnya yang berjumlah sedikit dan berkotbah mengenai kasih Allah. Seorang pengunjung datang terlambat dan duduk di barisan belakang. Selagi pendeta tersebut melanjutkan kotbahnya, pengunjung tersebut tersentuh dengan kebenaran yang sedang dibagikan. Kabar akan kasih Allah baginya merupakan kabar baik. Ketika pendeta itu memberikan tawaran untuk menerima Kristus, pengunjung tersebut dengan antusias menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, semua dengan cara-cara yang berbeda, namun pesannya sama. Apakah kita mengingat orang yang pertama kali mengenalkan kita kepada Tuhan? Bagaimana cara orang tersebut melakukannya? Apa yang ia katakan? Apabila kita tidak mampu mengingat siapa orangnya, mungkin itu adalah sebuah pengalaman. Kapan kejadian itu terjadi? Bertahun-tahun yang lalu? Baru saja? Apa kata-kata yang digunakan? Contoh-contoh apa yang diberikan? Orang-orang telah bercerita mengenai Kristus kepada orang lain selama hampir 20 abad. Menggunakan berbagai macam pendekatan, gambar-gambar, buku, lagu, surat, percakapan, video, apapun caranya, kabar baik tetaplah sama. Seseorang telah menceritakan kepada kita kabar baik dari Allah. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk meneruskannya dan menceritakan kabar baik kepada orang yang berbeda lagi. Pikirkan seseorang yang perlu mendengar Tuhan saat ini. Apa yang Anda dapat lakukan untuk membagikan kabar baik? Mintalah Tuhan untuk menolong kita membawakan kabar baik kepada orang lain. Amin. Bapak terima kasih malam ini kami diingatkan bagaimana kami mengenal Tuhan. Bagaimana kami mendapatkan kabar baik sehingga kami boleh percaya kepada Kristus Tuhan. Kiranya kami juga disemangati untuk berbicara, bercerita akan kabar baik ini kepada orang-orang yang lain. Terutama bagi orang-orang, saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki kerinduan, kami memiliki kemampuan, dan kami ditolong roh kudus untuk melakukannya. Kami serahkan malam ini, istirahat kami, dan segala letih lelah-lelah kami sudah digantikan Tuhan dengan kebukaran dan kesegaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Mari, kita yang sudah menerima kabar baik, boleh menceritakan kabar baik itu kepada siapapun yang kita jumpai. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton!